Salam sejahtera, saya ucapkan kepada Bapak Ibu serta sorus dari yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan pada hari Sabat yang kudus ini, kita boleh bersama-sama beribadah dan menyembah pada Tuhan. Sekalipun hari ini kita masih beribadah secara online, tapi kita kira-kira percaya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita, roh kudusnya memimpin menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk saling memberikan nasihat dan dorongan. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya ambilkan sebuah judul, dikalah hal yang buruk terjadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu di dalam kehidupan kita sebagai manusia, setiap orang mendambahkan. Mereka akan mengalami sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan. Dan mereka ingin menghindari sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi kita menyadari di dalam kehidupan kita sebagai manusia, selalu akan terjadi hal yang bertolak belakang. Ada yang baik, ada yang buruk, ada siang, ada malam, ada saat susah, ada saat kita mengalami sesuatu yang menyenangkan. Dan itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, kita akan alami dalam kehidupan kita manusia. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, mengenai hal yang buruk yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kalau kita melihat dan memperhatikan di dalam Alkitab, ada tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Tokoh ini adalah seorang yang takut dan hormat kepada Tuhan, dia adalah seorang yang salah, dia adalah seorang yang sangat baik. Tapi ternyata Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi di dalam kehidupannya. Bapak-Ibu yang kasih oleh Tuhan, tokoh ini bernama Ayub. Hanya dalam waktu yang singkat, 10 anak meninggal dunia. Hanya dalam waktu yang singkat, seluruh kekayaannya semuanya habis. Hanya dalam waktu yang singkat, dia mengalami keadaan yang sangat buruk pada tubuhnya. Karena dia mengalami penyakit, barah atau borok yang berbau busuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bapak-Ibu yang kasih oleh Tuhan, apa yang terjadi kepada Ayub, kita tahu adalah sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang sangat berat. Dan mungkin banyak orang tidak sanggup untuk menanggungnya. Bapak-Ibu yang kasih oleh Tuhan, nah bagaimana kalau kita menghadapi situasi yang buruk seperti itu? Kita tahu di dalam kehidupan kita sebagai manusia, ada empat tipe dalam kehidupan kita saat kita menghadapi sesuatu yang buruk. Tipe yang pertama adalah tipe kayu yang rapuh. Saat kita mengalami sesuatu yang buruk, kita akan rusak dan kemudian kita akan hancur. Ada juga tipe yang kedua, yaitu tipe besi. Oh semula dia adalah kuat, tapi karena tekanan, karena masalah, kemudian akhirnya melengkung dan bengkok. Ada tipe yang ketiga, yaitu tipe kapas. Ditekan, ditekan, dia akan kembali lagi. Tapi harapan kita adalah tipe yang keempat. Sama seperti tipe bola pingpong. Sekalipun dipukul sangat keras, dia akan memantul lebih keras lagi. Semakin kita ditekan lebih keras, kita berharap bahwa kita justru akan semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Nah Bapak-Ibu saya tak soal cari, pada saat kita menghadapi situasi yang buruk ini, Bagaimana sikap kita, pada saat kita mengambil keputusan untuk menghadapinya. Bapak-Ibu yang kasih oleh Tuhan, banyak pilihan-pilihan yang buruk, juga ada pilihan-pilihan yang bijak, yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kalau kita melihat dan memperhatikan di dalam Alkitab, ada beberapa pilihan yang buruk, yang tidak baik, yang diambil oleh beberapa orang. Yang pertama, orang di saat mengalami kesusahan, mengalami tekanan hidup, mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Kita akan baca di dalam Ayu Pasa yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ayu Pasa 2, ayat 9. Maka berkatalah istinya keparahnya, Masih bertekunkan kau dalam kesalahanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayu keparahnya, Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apa kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu, Ayu tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak-Ibu yang kasih oleh Tuhan, di saat keluarga Ayu kehilangan anak-anaknya, di saat keluarga Ayu kehilangan seluruh harta benarnya, di saat suaminya Ayu mengalami sakit yang sangat berat, apa yang dilakukan oleh istri Ayu. Istri Ayu berkata keparah cuaminya, Masih bertekunkan engkau dalam kesalahanmu, kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang pada saat mengalami tekanan hidup, kesusahan, sesuatu yang buruk, mereka meninggalkan Tuhan, mereka menjauhi Tuhan. Apakah hari ini di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan bertindak sama, bertindak serupa, seperti yang dilakukan oleh istri Ayu. Kita menghadapi tekanan, menghadapi kesusahan, menghadapi penditaan, dan kemudian kita berkata, saya tidak mau percaya Tuhan, kita akan tinggalkan Tuhan, kita akan menjauh daripada Tuhan. Dan kita berkata, saya tidak mau lagi berharap kepada Tuhan. Tapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ayub. Ayub berkata kepada istrinya, apakah kita hanya mau menerima sesuatu yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima sesuatu yang buruk. Pujian diungkapkan oleh firman Tuhan kepada kita, bahwa Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada hal yang kedua, bagaimana seseorang itu, di saat menghadapi sebuah masalah, sebuah kesulitan, dan kemudian mereka mengambil pilihan yang tidak bijak. Saya akan mengajak Bapak-Ibu serta sosial dari, melihat di dalam satu tawarik pasal 13. Satu tawarik pasal yang ke-13, kita akan melihat dari ayat yang pertama. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan seribu dan pasukan seratus dengan semua pemuka. Saya akan lanjutkan membaca di dalam ayat yang ke-9. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya, memegang tabut itu, karena lemu-lemu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu dia membunuh, ia membunuh dia, oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya, kepada tabut itu. Ia mati di sana, di hadapan Allah. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, pada saat Daud ingin memindahkan tabut Tuhan ke kota Sion, ke kota Kudus, apa yang dia lakukan pada saat dia berkeinginan untuk memindahkan tabut Tuhan itu. Kita mengatakan, dia bertanya kepada para pemimpin. Di sini katakan, Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan seribu dan pasukan seratus, dengan semua pemuka. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa pada saat memindahkan tabut Tuhan, yang harus memindahkan adalah para imam. Dan juga pada saat memindahkan, mereka hanya boleh memiku tabut perjanjian itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Karena dia berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan, pemimpin-pemimpin pasukan itu memberikan sebuah saran, supaya tabut perjanjian itu dinaikkan, di atas sebuah kereta, dan kemudian ditarik oleh lembu. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Kita mengungkapkan dengan jelas, saat tabut Tuhan itu ada di atas kereta, dan kemudian lembu-lembu yang membawa kereta itu tergelincir, apa yang dilakukan oleh usaha, yang pada saat itu dekat dengan tabut perjanjian itu? Kita mengatakan, dia mencoba mengururkan tangannya, dan kemudian dia meraih tabut itu. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan mengungkapkan dengan jelas, usaha langsung kena hukuman dari para Tuhan, usaha mengalami kematian. Kenapa? Tuhan murka, dan kemudian usaha dengan segera dihukum oleh Tuhan. Sebab tabut perjanjian tidak boleh disentuh oleh siapapun. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, tetapi karena usaha, dia berpikir, ingin menyelamatkan tabut perjanjian itu, karena lembu-lembu tergelincir, akhirnya yang terjadi adalah, Tuhan menghukum dia dengan kematian di saat itu juga. Hal ini memberikan sebuah gambaran dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita ada masalah, ada kesulitan, jangan sampai mencari jawaban dari orang yang salah. Jangan mencari nasihat dari orang yang salah. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, misalnya kalau kita sedang menghadapi masalah ekonomi, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita bertanya kepada teman, kepada saudara, kepada orang-orang di luar sana. Tapi bisa saja, orang-orang yang kita minta pendapat itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan mereka bisa saja mendorong kita untuk mencari pertolongan di luar Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang berkata, oh cari dukun, cari paranormal, atau pergi ke tempat-tempat keramat, ya minta pesugihan di sana. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya katakan, kita mungkin memperoleh pertolongan. Tetapi akibat yang kita akan terima adalah sesuatu yang lebih buruk. Kita jauh daripada Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, dan kita berdosa di hadapan Tuhan. Daud belajar dari kesalahannya, saat dia meminta pertolongan kepada para pemuka, kepada pemimpin pasukan, dan ternyata Allah akhirnya murka atas tindakannya itu. Di kemudian hari, dia mencari para imam, dan kemudian meminta nasihat mereka, bagaimana mereka bisa membawa tabut perjanjian itu dengan aman. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, perkara yang ketiga, yang mungkin terjadi pada saat seseorang mengalami sesuatu yang buruk, yaitu mereka menjadi marah. kemarahan mereka, ya pada saat mengalami hal yang buruk itu, bisa saja mereka nyatakan kepada Tuhan. Bisa saja mereka nyatakan kepada orang-orang yang terdekat kepada mereka. Bisa saja mereka nyatakan kepada orang-orang yang lain. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, apakah amarah yang kita lampiaskan, baik kepada Tuhan, kepada para pemimpin kita, atau kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, akan memberikan jalan keluar atas masalah kita. Kalau kita melampiaskan amarah, yang terjadi adalah, bisa saja kita bersalah kepada Tuhan. Kalau kita melampiaskan amarah, bisa saja justru kita bertengkar dengan orang-orang terdekat kita. Dan kemudian yang terjadi adalah, saat kita melampiaskan amarah, karena hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, kita menghadapi situasi yang lebih sulit lagi. Bukan saja hubungan kita dengan Tuhan menjadi bermasalah, hubungan kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita pun akan bermasalah. Bapak Ibi yang kasih oleh Tuhan, pilihan ini bukanlah pilihan yang bijak saat kita menghadapi masalah. Perkara keempat, bagaimana seseorang menghadapi masalah. Pilihan yang keempat, yang buruk yang seringkali dilakukan oleh seseorang adalah, mencari orang yang dapat dipersalahkan. Bapak Ibi yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dan memperhatikan di dalam Alkitab, pada saat Adam dan Hawa berbuat dosa, karena mereka mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, dan kemudian Tuhan meminta pertanggung jawab kepada Adam dan Hawa. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Adam berkata, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang membuat aku makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Tapi pada saat Hawa dipertanyakan, apa yang dilakukan oleh Hawa? Dia menunjuk ular yang membujuk. Bapak Ibi yang kasih oleh Tuhan, seringkali pada saat kita menghadapi masalah, kita mencari orang-orang yang dapat dipersalahkan. Kalau kita mencari orang-orang yang dapat dipersalahkan, mungkin itu adalah keluarga kita, mungkin itu adalah orang-orang terdekat kita, mungkin itu adalah teman-teman kita. Masalah tidak selesai, tapi kita akan menambah masalah baru. Mungkin saja orang-orang yang dipersalahkan itu tidak terima, dan akhirnya kita bertengkar, kita ribut dengan orang-orang itu. Bapak Ibi yang kasih oleh Tuhan, mari saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat dan mempelajari di dalam Alkitab, pilihan-pilihan seperti apa yang harus kita ambil. Pada saat kita menghadapi hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, pilihan-pilihan bijak apa yang harus kita ambil, sehingga pilihan yang bijak itu tidak akan membuat kita bertambah bermasalah, baik itu dihadapan Tuhan ataupun dihadapan sesama kita. Bapak Ibu saya akan mengungkapkan beberapa pilihan yang bijak yang kita bisa ambil pada saat kita menghadapi situasi yang buruk. Pilihan yang pertama, Pertayailah Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Saya akan bacakan di dalam Masmur 103. Masmur 103. Masmur 103 kita akan lihat dari ayat 17. Masmur 103 ayat yang ke-17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Pemasmur mengatakan kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan dia. Dan kemudian ditegaskan dengan jelas di dalam ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kita tidak percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita manusia, semua atas pengaturan Tuhan. Semua atas kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatu, Tuhan yang memegang segala sesuatu. Karena itu mari kita bersama-sama di saat kita menghadapi masalah seburuk apapun, sesulit apapun. Kita datang kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan yang akan mengatur segala sesuatunya menjadi baik untuk kita anak-anaknya. Sebagaimana pengkotbah pasal 3 ayat yang ke-11 mengatakan. Kita akan lihat dalam pengkotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Ia atau Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita menegaskan dengan jelas, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekalipun hari ini kita melihat sesuatu yang gelap, sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar. Tapi kita percaya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sama seperti pada saat kita berada di satu tempat di saat malam hari. Mungkin sekeliling kita begitu gelap dan kita tidak melihat sesuatu apapun. Tapi kita tahu pada saat rembang pagi hari datang dan cinar matahari menyorot. Maka kegelapan itu akan cina dan kita akan melihat terang. Bapak ibu yang kasih oleh Tuhan, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Semua ada dalam rencana Tuhan. Semua ada dalam pengaturan Tuhan. Dan kita tahu pasti bahwa Tuhan mengatur segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan ditegaskan di sini, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak ibu yang kasih oleh Tuhan, seringkali kita melihat segala sesuatu itu hanya di awal. Kita tidak melihat segala sesuatu itu sampai pada akhir rencana Tuhan. Mungkin kalau kita melihat dan memperhatikan apa yang terjadi kepada ayub. Kita tahu bahwa ayub ini kehilangan anak-anaknya. Ayub ini kehilangan seluruh harta bendanya. Ayub ini dia sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kena barah atau borok yang berbau busuk. Bahkan ayub dia ditinggalkan oleh istrinya. Dan juga pada saat teman-temannya datang. Teman-temannya itu menuduh ayub. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat hanya di awal, kita berpikir Tuhan itu sangat tidak baik. Tuhan itu begitu buruk kepada kita. Tapi kemudian apa yang terjadi? Sesudah menjalani situasi yang sangat sulit, situasi yang sangat sukar. Pada akhirnya Tuhan memulihkan segala sesuatu yang ada pada ayub. Tuhan mempercayakan kembali sepuluh anak. Tuhan memberkati segala harta kekayaannya dua kali lipat lebih besar. Bahkan ada sebuah perkataan yang sangat penting yang diutapkan oleh ayub. Dulu dari kata orang dia mendengar tentang Tuhan. Tapi sekarang dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang Tuhan ini. Hidup perohani dia bertumbuh. Hidup perohani dia menjadi semakin baik adanya. Karena itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang mungkin buruk yang kita alami saat sekarang ini. Percayailah Tuhan. Bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu. Tuhan memegang segala sesuatu. Dan Tuhan pasti akan mengatur yang terbaik untuk kita anak-anaknya pada waktunya. Yang kedua. Pilihan bijak apa yang seharusnya kita ambil pada saat kita menghadapi situasi yang buruk? Perkara yang kedua yang saya boleh bagikan. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Sekalipun kita belum memahami kehendaknya. Kita akan melihat di dalam Yesaya pasal 55. Yesaya pasal yang ke-55. Ayat yang ke-8. Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak-Ibu yang kasih oleh Tuhan. Akita mengatakan rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia. Rentana Tuhan berbeda dengan rencana manusia. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia. Kadang kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendaknya dan rencananya. Sama seperti situasi saat sekarang ini. Kita mungkin banyak yang bertanya. Kenapa Tuhan mengizinkan pandemi terjadi di seluruh dunia? Banyak yang kita tidak mengerti dan tidak memahami kehendak Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Alkitab. Nabi Elia di saat terjadi kekeringan yang sangat hebat di tanah Isaya. Kita tahu Elia diperintahkan oleh Tuhan pergi ke tempat yang sunyi. Dan di sana ada sungai kecil yaitu sungai Kerit. Bapak-Ibu apa yang dilakukan oleh Elia? Dia pergi ke sana, ke tempat yang sunyi itu. Dia pergi ke sungai Kerit itu. Dan di sana tidak ada siapapun. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin ada banyak di antar kita yang bertanya-tanya. Dari mana dia makan? Di mana dia mendapatkan makanan? Bapak-Ibu apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk memelihara Nabi Elia ini? Dia mengutus burung gagak membawa makanan untuk dimakan oleh Elia. Setiap hari burung gagak itu diatur oleh Tuhan untuk membawa makanan kepada Elia. Kita tahu bahwa burung gagak adalah burung yang sangat rakus. Tapi Tuhan bisa mengatur burung yang sangat rakus itu. Untuk membawa makanan untuk memelihara kehidupan Nabi Elia. Dalam peristiwa yang selanjutnya. Di saat kekeringan masih terjadi dengan sangat hebatnya di tanah Isaya. Dan sungai Kerit sudah mulai kering. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Elia? Dia disuruh pergi ke satu tempat. Yaitu Sarfat. Oh mungkin kita berpikir. Elia akan diutus ke rumah orang kaya. Di mana segala sesuatu ada. Di mana segala sesuatu tersedia. Tapi ternyata pada saat dia sampai ke Sarfat itu. Tuhan mempertemukan dia dengan seorang janda yang miskin. Yang punya satu orang anak. Bapak Ibu pada saat Nabi Elia berkata kepada janda itu. Buatkanlah aku roti. Janda itu berkata. Padahal aku hanya ada sedikit roti. Ada sedikit tepung. Dan juga ada sedikit minyak. Kalau sekarang saya membuatnya. Besok saya tidak tahu saya makan apa. Mungkin besok saya akan mati. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh janda itu. Akhirnya dia membuat roti untuk Nabi Elia. Dan juga roti yang dia makan bersama dengan anaknya. Tapi keajaiban terjadi. Tepung tidak menjadi habis. Minyak tidak menjadi habis. Sampai masa kekeringan itu berlalu. Tuhan memerihara Elia dan janda Sarfat ini. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Terkadang kita tidak mengerti rencana Tuhan. Terkadang kita tidak memahami kehendak Tuhan. Tapi kehendaknya kita tetap beriman. Tetap percaya. Tetap berjalan dengan setia bersama dengan Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia. Kita lihat yang ketiga. Bagaimana pilihan yang bijak yang seharusnya kita ambil. Pada saat kita menghadapi situasi yang sulit. Situasi yang sangat buruk. Percayai Tuhan bahwa ia punya rencana yang baik untuk kita anak-anaknya. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibi yang kasih oleh Tuhan. Kita menegaskan dengan jelas. Kita tahu sekarang Allah terus bekerja. Allah kita bukan Allah yang mati. Allah kita bukan Allah yang tidak berbuat sesuatu. Allah kita bukan Allah yang bertopang dagu. Tapi Allah kita adalah Allah yang bekerja. Allah yang hidup. Dikatakan di sini. Allah terus bekerja dalam segala sesuatu. Baik itu masalah kecil kita, masalah sedang kita, masalah besar kita. Allah terus bekerja. Tapi satu hal yang penting yang ditekankan oleh firman Tuhan kepada kita. Segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita akan mendatangkan kebaikan. Bapak Ibi yang dikasih oleh Tuhan. Apakah hari ini Bapak Ibu serta saudari sedang mengeluh. Sedang berduka. Sedang bersedih. Mungkin ada banyak diantar kita sekarang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada banyak diantar kita sekarang berkata, oh saya di PHK. Mungkin ada banyak diantar kita saat sekarang ini kita sedang menghadapi masa yang sulit. Masa yang satukan. Bapak Ibi yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita tetap memegang tangan Tuhan. Dan membiarkan Tuhan menuntun, memimpin, menyertai setiap langkah kita. Kita yakin dan percaya Tuhan merancangkan yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Rencana Tuhan mendatangkan kebaikan untuk kita anak-anaknya. Karena itu situasi sulit seperti apapun. Situasi yang sukar seperti apapun. Yang kita hadapi saat sekarang ini. Percayai Tuhan. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Tetaplah yakinkan di dalam diri kita. Tuhan punya rencana yang baik untuk setiap kita anak-anaknya. Perkara yang keempat. Bagaimana kita menghadapi situasi yang buruk. Dan kemudian kita mengambil pilihan yang bijak. Bapak Ibi yang dikasih oleh Tuhan. Belajarlah untuk mengucap syukur atas apa yang kita miliki. Jangan terus memikirkan apa yang sudah hilang. Bapak Ibi yang dikasih oleh Tuhan. Saya katakan. Ayub di saat dia sedang menghadapi kesusahan yang sangat besar. Saat dia kehilangan anak-anaknya. Dia berkata. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tetap mengucap syukur atas apa yang terjadi. Dia tidak memikirkan apa yang hilang. Tapi dia tetap mengucap syukur. Pada saat dia menghadapi situasi yang sulit. Seluruh hartanya habis. Kemudian seluruh tubuhnya itu kena penyakit. Borok atau bara yang berbau busuk. Kita mengatakan apakah kita hanya mau menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Tidak mau menerima sesuatu yang buruk. Bapak Ibu mari kita bersama-sama merenungkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di saat kita menghadapi situasi yang buruk. Di saat kita menghadapi situasi yang sulit. Apakah kita bisa belajar untuk mengucap syukur atas apa yang masih kita miliki. Dan kita jangan terus memikirkan apa yang sudah hilang. Kita merelakan apa yang sudah tidak ada pada kita. Kita lihat di dalam Filipi Pasai yang keempat. Surat Filipi Pasai yang keempat, ayat yang keempat. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita membaca surat Rasul Paulus kepada sidang Jemati Filipi ini. Dan kemudian kita membandingkan apa yang pernah dialami oleh Rasul Paulus. Mungkin ada banyak di antar kita yang berkata. Bagaimana mungkin Rasul Paulus mengatakan bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus. Di sana diungkapkan dengan jelas. Bagaimana Rasul Paulus seringkali mengalami kelaparan. Seringkali mengalami kehausan. Dia beberapa kali mengalami karam kapal. Dia pernah dilempari batu. Dia pernah disiksa, disesah, diluar batas. Dia pernah difitnah oleh saudara-saudara pasu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Terlalu banyak peneritaan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus mengajarkan para kita. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada saat dia berada di penjara Filipi. Dia tidak mengeluh. Dia tidak menyalahkan orang lain. Apalagi dia menyalahkan Tuhan. Tapi yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Sila saat mereka berada di penjara Filipi. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Sila? Mereka menaikkan puji-pujian. Mereka berdoa menyembah Tuhan. Mengucap segera kepada Tuhan. Bapak Ibu di saat situasi yang sulit terjadi. Kitab cuci mengungkapkan dengan jelas. Bagaimana Paulus tetap memuji Tuhan. Bersanar kepada Tuhan. Di dalam doanya kepada Tuhan. Dan keajaiban terjadi. Saat itu terjadi gempa bumi. Yang menyebabkan pintu-pintu penjara terbuka. Bahkan belengu-belengu terbuka. Dan karena keajaiban ini. Dia bisa memimpin kepala penjara dan seluruh keluarganya. Untuk diselamatkan. Karena itu di saat hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah atas apa yang kita masih miliki. Dan jangan terus memikirkan apa yang sudah hilang. Yang sudah tidak ada dalam kehidupan kita. Yang kelima. Pilihan bijak apa yang kita bisa ambil saat kita menghadapi hal yang buruk. Syukurlah apa yang terjadi pada kita. Apa yang kita alami. Dan pada saat kita kemudian memperoleh pertolongan Tuhan. Penghiburan dari para Tuhan. Saya katakan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Justru akan memampukan kita. Untuk membantu. Menolong orang lain. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus pasal pertama E3. Terpujilah Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak yang penuh belas kasihan. Dan Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala peneritaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada. Dalam bermacam-macam peneritaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri. Dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapatkan. Bagian berlimpah-limpah dalam kesengsanan Kristus. Demikian pula oleh Kristus. Kami menerima penghiburan. Berlimpah-limpah. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Rasul Paulus mengungkapkan. Sangat banyak peneritaan. Yang dia harus hadapi. Yang harus dialaminya. Tapi dia mengatakan. Terpujilah Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak yang penuh dengan belas kasihan. Alas sumber segala penghiburan. Dan katakan dengan jelas di dalam ayat yang keempat. Yang menghibur kami dalam segala peneritaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka. Yang berada dalam bermacam-macam peneritaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri. Dari Allah. Saya menyampaikan kesaksian. Tahun 2015. Saya pernah mengalami mengusibah. Dimana saya terjatuh dari lantai 2. Kemudian terjatuh ke lantai 1. Dan saat itu karena saya jatuh dari ketinggian. Kemudian pinggang saya menimpah kepada bangku yang tebal. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tulang belakang saya. Sarapnya itu hampir putus. Dan kemudian yang terjadi adalah. Kaki saya yang sebelah kanan lumpuh. Dan tidak bisa berjalan. Tangan saya dua-duanya bengkak. Kaki saya yang kiri juga kesakitan. Kemudian kepala juga terluka dengan cukup lebar. Bapak Ibi yang kasih oleh Tuhan. Saya pernah mengupload. Tangan saya yang hitam dan membengkak. Kemudian ada seorang saudari. Di Facebook itu bertanya. Om kakinya kenapa? Saya bilang ini tangan saya bukan kaki saya. Jadi karena tangannya bengkak dan kemudian menghitam. Orang berpikir itu adalah kaki.